Pembendahan dan perbaikan dilakukan pihak Panitia Pertandingan sekaligus Badan Pengelola Stadion Demangleh Manmartapura. Seperti yang terlihat, kondisi stadion yang akan menjadi home base Baritoputra musim ini sedikit demi sedikit mulai terlihat bersih dan rapi. Sebelumnya keberadaan lapangan sempat tidak terurus dan ditumbuhi rumputan tinggi. Bahkan lampu stadion, rumput lapangan, hingga fasilitas pendukung lainnya sudah diperbaiki sesuai dengan standar nasional. Ketua Panitia Pertandingan sekaligus Ketua Pengelola Stadion Demangleh Manmartapura, Rudy Desiswantoro, menjelaskan pihaknya saat ini sedang fokus mempersiapkan segala fasilitas stadion agar bisa lolos verifikasi untuk menggelar pertandingan Liga 1. Ya, kita sepanamanya stadion, intinya kita segera menambahnya, kita kejar, kita vitalisasi supaya kita siap. Apalagi nanti di akhir ini kita ada tim verifikasi ya, verifikasi untuk melihat kondisi lapangan kita yang akan menjadi home base-nya Baritoputra. Sampai saat ini sudah berapa persen Pak mungkin untuk kesiapan dari stadion sendiri? Soal 70 persen sudah kita siapkan, itu ya tinggal beberapa yang memang kita perlu dibenahi dan juga kita tambah, juga memang kita perlu diperlukan dalam hal ini. Intinya bahwa nanti tim verifikasi datang ke stadion ini melihat kondisi lapangan, kita sudah siap. Sementara itu, tim verifikasi stadion dari PT Liga direncanakan akan hadir dan melakukan penilaian stadion dalam beberapa hari ke depan sebelum kompetisi Liga 1 resmi dimulai. ADN War, Duta TV, Banjarmasin.